Selamat pagi pemirsa, kita sekarang sedang berada langsung dari gedung BNPB, KERHA BNPB dan sudah bersama dengan Mbak Dewi dan juga Mas Haris dari Mavindo. Kita akan sama-sama membahas tentang pemetaan hoax virus COVID-19 bersama tim mapping dari Mavindo. Oke, mungkin Mbak Dewi dan Mas Haris sudah bisa dibuka maskernya. Ini ada prosedur seperti itu, di awal memang kita harus menutup semuanya. Dan tentu saja buat masyarakat, kembali kami ingatkan jika tidak berpegian kemana-mana, sudah bagian dari peraturan kita dari PSBB juga untuk selalu menggunakan masker di mana saja, kecuali di rumah sendiri tentunya. Bagaimana Mbak Dewi, apa yang akan kita bahas pagi hari ini? Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi Indonesia. Semoga kita selalu semangat dalam menghadapi masalah apapun yang sedang kita lalui. Pada pagi hari ini, kita sama-sama mengetahui bahwa sehingga kemarin tercatat bahwa Indonesia positif COVID-19 5.923 sembuh 607 dan meninggal 520, sebagaimana disampaikan, sudah disampaikan oleh Pak Yuri. Dan ada perbaikan, kenaikan kesembuhan yang sangat signifikan. Dan diharapkan agar kita dapat terus menuju ke arah yang membaik. COVID-19 ini sudah dinyatakan sebagai bagian dari kategori bencana non-alam sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007. Selain merupakan pandemik, saat ini terjadi juga fenomena infodemik, yaitu karena banyaknya informasi yang keliru, yang beredar sehubungan dengan topik COVID-19 itu sendiri. Itu mengapa topik Jangan Asal Forward secara memilah informasi ini sangat penting bagi kita. Home Info mencatat, ada sekitar sampai tadi malam, Jumat 17 April 2020, ada 556 hoax hubungan dengan COVID-19 ini. Dan Mafindo melalui para pemeriksa faktanya, telah mengklarifikasi secara spesifik mis dan disinformasi seputar Corona ini dengan jumlah 301 hingga jam 22 malam tadi. Saat ini kita sudah bersama Mas Harisu Fehmi, beliau adalah seorang pakar IT yang sangat mumpuni di bidangnya dan juga merupakan pendiri dan anggota Presidium Masyarakat Anti-Firma Indonesia, suatu organisasi non-profit berbasis kerelawanan sebagai pemeriksa fakta dan penggerak edukasi di bidang literasi digital. Juga di sini di samping saya tentu semua juga sudah mengetahui ada Mas Yosi Mokalu, seorang influencer yang selalu muda dan keren sejak dulu. Terima kasih. Dan saat ini merupakan ketua umum siber kreasi. Beliau banyak melakukan edukasi secara menyenangkan hingga sekarang dan selingkali bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dengan Mafindo. Kita akan berdiskusi mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan serta apa yang harus dicegah sehubungan dengan infodemik di mana begitu mudahnya kabar diberikan tanpa konfirmasi. Sebelumnya saya ke Mas Hari dulu ya. Nah Mas Hari bagaimana nih apa yang bisa dibagi dan bagaimana kita tahu kabar ini akurat atau tidak. Terus di mana saat ini sudah sampai pada tahap panik informasi ya. Terus bagaimana sih dampaknya bagi masyarakat dan juga bagi bangsa. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi istilah infodemik itu sekarang sudah mengglobal karena turut memperburuk situasi. Kita saat ini di situasi pandemik wabah global bukan lokal lagi. Dan infodemik ini tidak menolong situasi yang parah ini. Akibat infodemik ini bisa cukup fatal sampai menyebabkan korban nyawa. Misalnya informasi mengenai obat tapi hoax. Jadi sehingga orang jadi lengah. Oh gak apa-apa kalau kena karena tinggal bawang putih kita sembuh gitu. Padahal sebetulnya hoax. Lalu juga berbagai narasi yang menghasut tapi berbasis hoax. Sehingga menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat yang juga sudah cukup susah karena wabah ini. Jadi kita kasihan sekali. Padahal kalau kita misalnya di Indonesia ini mayoritas muslim. Di agama kita itu sudah ada yang namanya ilmu hadis itu sebetulnya dibuat untuk melawan hoax. Banyak orang mungkin belum tahu itu. Jadi zaman dulu itu ada hoax berupa hadis palsu. Maka para ulama membuat ilmu hadis. Dan dasarnya simpel untuk membantah hoax itu. Untuk mendeteksi hoax. Sanat dan matan. Sanat itu adalah sumber. Matan itu adalah konten. Jadi maksudnya kita cek kalau kita dapat berita. Sanatnya apa nih? Sumbernya dari mana? Kalau cuma forwardan WhatsApp yang tidak jelas sumbernya sama sekali. Ya kita anggap hoax saja sampai terbukti sebaliknya. Jadi supaya aman. Lalu mengenai matan. Maksudnya adalah konten. Isinya ini ada yang aneh atau tidak? Misalnya ketika membaca isinya itu kita langsung emosi. Langsung marah. Langsung gusar atau takutan. Atau mungkin berlawanan dengan yang biasa kita baca selama ini di media masa. Maka langsung kita cek atau seperti tadi kita anggap hoax kecuali terbukti sebaliknya. Jadi sebetulnya untuk mengetahui apakah ini hoax atau bukan itu simpel. Kita sudah diajarkan dari zaman dulu. Yaitu apakah sanatnya jelas. Lalu matannya bagaimana kontennya. Jadi jika kita yang umat muslim bisa berpegang ke situ maka kita sebetulnya sudah bisa kebal dari hoax ini. Mungkin sekilas seperti itu. Iya jadi kita harus lihat dulu dari mana asalnya. Terus apakah isinya itu benar apa enggak. Terus kita cross check. Jadi bukan sekedar oh udah benar terus dibagi. Apa perlu juga dibagi gitu. Kan kalau misalnya di dalam grup keluarga itu ada orang tua gitu kan. Mungkin bisa jadi tingkat kepanikannya juga berbeda gitu. Nah kalau untuk mas Yosi sendiri nih. Bagaimana sih dari sisi influencer. Atas beredarnya mis dan disinformasi ini. Apa yang bisa dilakukan seseorang yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Di masa pandemi kini agar juga mempunyai kontribusi yang positif. Untuk turut menyebarkan informasi yang benar dan baik. Jadi bukan informasi itu benar belum tentu baik juga isinya kan. Bisa jadi memang dia benar tapi memang mengkhawatirkan. Atau memang itu kenyataan pada dasarnya. Tapi juga ada yang apakah itu bermanfaat. Nah dari sisi influencer ini seperti apa mas Yosi. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi memang betul sekali ya kalau kita lihat jumlah hoax yang tadi sudah dipaparkan sudah melebihi dari 550 hoax. Ini masih yang berkaitan dengan corona mungkin ya. Kalau dikaitkan dengan yang lain mungkin lebih dari itu. Ini berarti membuat kita seharusnya semakin berhati-hati bermain sosial media atau apapun itu di mana kita memiliki kemampuan untuk menyebarkan sesuatu. Tetapi saya mau sedikit mengutik kata influencer tersebut karena biasanya orang mengkaitkan influencer itu dengan subscribers atau followers yang banyak. Ketahuilah begitu kita memiliki subscribers atau followers satu atau dua aja kita sudah jadi influencer bagi followers tersebut. Jadi setiap kita harus menyadari kitalah yang disebut influencers. Ketika kita main sosial media, ketika kita berada dalam sebuah grup WhatsApp, kita termasuk orang yang bisa memberikan influence atau pengaruh. Makanya kalau kita menyadari peranan tersebut apalagi teman-teman public figure yang memiliki banyak sekali followers followers atau subscribers, semakin banyak followers, semakin banyak subscribers tentu saja semakin besar tanggung jawabnya bukan? Kita harus tahu bahwa ya kalau di film Spider-Man kan sering orang mengutip tuh The great powers come with great responsibilities. Sebenarnya ya kalau kita mau kaitkan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, The great followers juga memiliki great responsibility. Masalahnya banyak teman-teman yang masih berpikir how to gain followers. Jadi bagaimana caranya mendapatkan followers tanpa berpikir bahwa followers yang sudah mengikutimu ini juga kita punya tanggung jawab. Jadi jangan sekedar bikin konten, jangan sekedar menyebarkan sesuatu kalau ini berkaitan dengan hoax, tanpa memikirkan bahwa mereka juga bisa membaca. Kadang-kadang kita kebaperan kita lah yang kadang-kadang juga memacu atau memicu untuk kita share sesuatu karena kita khawatir, karena kita takut. Atau karena kita ingin menjadi orang yang pertama kali menyebarkan sesuatu yang kita anggap penting. Jadi ada macam-macam informasinya. Dan saya rasa teman-teman dari Mavindo juga setuju dengan motivasi yang seperti ini. Justru inilah yang membuat kita harus menjadi orang yang berhati-hati dalam menyaring, dalam menyebarkan sesuatu. Ketika itu sudah ada di luar sana, ketika itu sudah tersebar, akan sulit untuk ditarik kembali, tetapi lebih mudah untuk mencegah daripada menyebabkan yang sudah tersebar. Jadi mencegah itu harus dimulai dari kita, menyaring diri kita. Sekarang yang saya mau kasih tahu adalah gini, para pembuat hoax ini, apapun motivasi mereka, latar belakang mereka, ini mereka semakin canggih dalam membuat hoax. Karena kita sudah tahu rules-nya, kita sudah tahu cara-caranya bagaimana membedakan mana hoax yang mana yang bukan. Kita tahu kalau literasi digital di cyberkreasi kan selalu bilang, perhatikan judulnya, perhatikan cara memaparkan narasinya, perhatikan sumber beritanya, perhatikan cara mereka mengedit gambar. Kadang-kadang kita terlalu terburu-buru, saya aja pernah tuh sharing sesuatu karena terlalu terburu-buru. Untung diingatkan sama teman, langsung saya. Kalau di grup WhatsApp tuh dalam waktu satu menit bisa kita tarik lagi, kita delete. Cepat, mudah-mudahan dalam waktu satu menit itu belum ada yang menyebarkan. Karena tertipu gambar, kita pikir gambar-gambar berita sekarang itu, misalnya ya, orang membaca berita terus di bawahnya ada judul hoax-nya, itu, wah ini benar nih, karena dari berita. Tapi begitu kita mulai memperhatikan, ternyata yang ini tempelan. Nah ini contoh, contoh di mana kita gampang tertipu. Yaitu pembuat hoax sudah semakin canggih. Makanya kalau kita mau menjadi penyaring sebelum kita menyebarkan, para influencers kita harus lebih canggih daripada pembuat hoax tersebut. Itu sih pesan saya untuk para influencers. Benar sekali Mas Yosi, karena memang seperti Mas Yosi tadi bilang, kadang-kadang influencer itu banyak yang masih ada yang mementingkan jumlah followersnya, dibandingin apa yang bisa dia berikan sebagai pengaruh yang baik dan benar bagi para followersnya. Nah ini kita kembali ya, ke salah satu temuan dari Mavindo, bahwa saluran penyebaran hoax COVID-19 ini adalah yang paling terbanyak itu adalah melalui Facebook. Itu sampai bulan ini tercatat dari bulan Januari ada 127, dari WhatsApp ada 75. sehingga itu menunjukkan bahwa betapa besarnya pengaruh media sosial khususnya melalui WhatsApp dan Facebook. Yang disampaikan di layar itu memang sampai bulan Maret ya, sementara yang saya sampaikan ini sampai akhir Maret, sehingga dia jauh lebih banyak lagi dan itu cukup memprihatinkan. Sasarannya itu ya sampai 23 Maret ini dalam negeri itu tercatat ada 52 persen, luar negeri itu ada 48 persen. Nah sedangkan artikel periksa fakta Mavindo itu ada 301 yang menyangkut mengenai COVID-19 ini. Nah kembali ke Mas Hari, kita mau tanya ya, gimana sih, kan layanan media sosial seperti WhatsApp ini, sekarang ini kan sudah ada 2 miliar pengguna ya di dunia ini, dan mulai membatasi jumlah pesannya untuk di forward kembali gitu. Nah apa yang sudah dilakukan Mavindo dan tim terkait hal ini untuk dapat mengedukasi masyarakat, dan bagaimana ya cara masyarakat menarik lagi nih info yang sudah, yang tadi Mas Yasi bilang, yang sudah di share, tapi keburuk, apa, kesebar gitu, padahal itu salah, kan sering-singkali kita seperti itu ya. Kita gak sengaja, aduh gimana ya caranya gitu, klarifikasinya gimana, terus nariknya gimana, gimana nih Mas Hari? Makasih. Iya, jadi sejak 2016 Mavindo berusaha melakukan edukasi masyarakat, karena hoax ini masalah yang terlalu besar. Jadi banyak orang bilang, oh ini hoax keterlaluan, laporin aja ke polisi gitu, sedangkan teman-teman polisi cerita ke kita, minta tolong bantuannya dari masyarakat, karena kalau semua pelaku hoax dilaporkan, penjara tuh langsung penuh sampai membludak gitu, jadi kasihan juga kalau gitu kan. Jadi betul masalah hoax ini adalah, masalah masyarakat, jadi idealnya masyarakat sendiri, kita sendiri yang membantu mengatasinya. Dan caranya mudah ketika kita menemukan hoax, dari itu misalnya sumbernya gak jelas, sanatnya gak jelas, sematannya juga aneh gitu, kita kasih tau, tolong dong kabarin ke yang ngasih kamu ini gitu. Ini sebetulnya hoax, selalu kasih tau lagi, sehingga akhirnya informasi yang sebenarnya itu jadi tersebar gitu. Jadi, dan itu juga ternyata mudah, gak perlu effort terlalu gede, karena ada penelitian di Universitas di Amerika, di satu grup itu misalnya ada puluhan orang, cukup cuma perlu ada satu atau dua aja yang rajin ngecek-ngecek, dan itu udah cukup untuk menihilkan efek hoax di grup tersebut. Jadi gak perlu rame-rame, banyak-banyak capek-capek, cukup satu dua orang aja, mari kita bisa menjadi pahlawan hoax, melawan infodemic ini. Jadi, teman-teman dokter, perawat, turun ke lapangan, capek menyabung nyawa untuk melawan pandemik, nah sisanya kita semua bisa menjadi pahlawan untuk melawan infodemic ini. Jadi dengan demikian mudah-mudahan, kita bisa mengatasi dua wabah ini, pandemik COVID dan infodemic hoax ini. Oke, makasih Mas Hari, itu masukan yang bermanfaat banget ya. Kalau dari Mas Yosi, gimana tim cyber kreasi sebagai salah satu penggerak literasi digital dan public campaign untuk anti-hoax dan literasi digital, gimana langkahnya? Ya, jadi memang semenjak kita memasuki zaman digital ini, teknologi digital ini, kita tahu salah satu fasilitasnya memang adalah kemampuan menyebarkan informasi dan juga mendapatkan informasi dengan cepat. Nah, makanya literasi digital pada saat itu disikapi dengan ini perlu diadakan. Kenapa? Karena banyak perilaku masyarakat atau manusia yang ternyata untuk mengimbangi kemajuan teknologi ini tidak bisa langsung bisa beradaptasi dengan baik. Sehingga memang perlu adanya literasi digital. Makanya cyber kreasi ini sebagai bentuk gerakan, karena dia gerakan, jadi memang kita anggotanya banyak sekali, termasuk teman-teman dari Mavindo juga ada di dalamnya. Kita melakukan literasi yang tidak pernah berhenti, termasuk di saat pandemi ini, dimana orang-orang di isolasi, kegiatan yang tadinya offline jadi online. Setiap Senin, Kamis kita ada live streaming di Youtube. Dan juga tentu saja dari partner kita juga para member yang berjumlah 107 di cyber kreasi, mereka pun juga melakukan kegiatan online lainnya lewat media masing-masing. Sehingga literasi digital, kalau kita mau search itu pasti setiap hari dalam satu minggu ada. Kenapa demikian? Karena memang harus over komunikasi yang seperti ini. Karena orang suka lupa, orang yang mengerti belum tentu melakukan. Karena banyak hal yang menyebabkan ya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang tadi faktor tadi, khawatir, takut, atau terlalu bersemangat melihat ini informasi yang penting dan sepertinya positif tanpa menyarinya terlebih dahulu. Jadi itulah hal-hal yang menyebabkan orang yang mengerti pun kadang-kadang lupa, he love. Cuman ya itu kita bertugas di sini untuk mengingatkannya selalu melalui literasi digital, over komunikasi namanya. Kita komunikasikan berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Akhirnya orang tersebut mulai sadar, setiap kita tepatnya mulai sadar bahwa oke sebelum saya share, saya harus cek. Itu dia kata kuncinya. Sebelum saya share, cek dulu. Sharing before sharing. Sharing before sharing. Ini ada yang menarik nih ya, beberapa hari yang lalu tuh Ketua Gugus Tugas Pak Doni Murdano menekankan pelibatan multipihak dan pentahelix dalam penanggulangan bencana. Maksudnya ini, pentahelix itu adalah pemerintah, akademisi, pakar, masyarakat, tembaga usaha, dan media masa. Jadi maksudnya di sini adalah pemerintah tidak mungkin sendiri untuk menghadapi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini. Peran masyarakat maupun sukarelawan, seperti misalnya Mavindo dan siberkreasi ini, bagian dari pentahelix sangat penting dalam membantu percepatan penanganan juga anggota masyarakat lainnya termasuk kita-kita ini di dalam ruangan ini dan di luar ruangan ini. Jadi kita semua turut berperan untuk sama-sama menjaga jangan sampai persebaran informasi yang salah ini menjadi semakin parah. Pak Doni juga yang sebagai Kepala BNPB menekankan bahwa pemanfaatan pentahelix berbasis komunitas ini penting ternyata mas. Jadi kan ada sekarang sudah cukup banyak komunitas apapun ya yang kita lihat tuh luar biasa perannya bagi masyarakat. Demikian para pemirsa di seluruh Indonesia semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari acara ini. Ada sepatah-dua patah kata dari mas Ari mungkin? Terima kasih. Mari bersama-sama kita berjuang kita di Indonesia ini ternyata dari hasil survei adalah negara nomor satu di dunia dalam soal voluntarisme. Jadi ternyata budaya gotong royong kita tuh hebat. Jadi alhamdulillah sekali. Jadi mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk mengatasi pandemik dan infodemik ini. Makasih. Makasih. Mas Yosi gimana pesannya? Saya sedikit juga kalau kita mau membuka matah kita selama kita di rumah karena kebetulan kalau kita di rumah kita makin sering juga terlibat dalam digital. Banyak informasi yang update mungkin nanti sore akan lebih jelas dijelaskan lagi termasuk aplikasi peduli lindungi itu dimana kita bisa mengetahui apa yang terjadi di lingkungan kita. Yang pernah hoax juga ya mas? Betul. Juga kalau mau laporkan temuan-temuan hoax itu banyak sekali ranah yang bisa kita singgah termasuk turn back hoax dot id atau aduankonten dot id di kominfo gitu aja. Ya gira-gira jadi kalau misalnya ada mau aduan konten bisa melalui kominfo atau melalui mafindo juga sama. Jadi kita sama-sama berperan ya mas untuk memerangi hoax dan persebarannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Selamat pagi.